Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami disini. Kali ini kita akan bahas tentang Candi Barung, Seleman, Yogyakarta. Disimak ya Sobat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk Sobat Besa semuanya. Candi Barung merupakan salah satu Candi Hindu yang berada di atas Bukit Batur Agung, yakni sekitar 199,27 meter dari permukaan laut. Secara administratif, Candi ini terletak di kawasan Dusun Candi Sari, Desa Sampirujo, Kejamatan Prambanan, Seleman, Yogyakarta. Keberadaan Candi Barung diketahui berdasarkan catatan Belanda yang disusun dalam ROD tahun 1915. Dalam catatan tersebut, Candi Barung disebut dengan nama Candi Sari Soregeduk. Oleh masyarakat setempat, Candi Sari Soregeduk lebih lajim disebut dengan Candi Barung, karena terkait dengan adanya hiasan kalah di relung tubuh Candi yang tampak seperti barungan. Di sekitar Candi Barung banyak dijumpai situs-situs Candi Hindu maupun Candi Buddha, seperti Candi Miri, Candi Dawang Sari, Arca Kaneta, Praton Ratu Boko, dan Candi Sumber Watu. Situs Candi Barung dibangun sekitar abad ke-9 sampai 10 matihi, yang kemudian ditemukan kembali pada abad 20 matihi dalam keadaan kondisi runtuh. Candi Barung didirikan sebagai tempat pemujaan kepada Dewa Wisnu dan Dewi Sri. Dewa Wisnu merupakan salah satu Dewa Trimurti dalam agama Hindu yang berkedudukan sebagai Dewa Pemelihara. Sementara itu Dewi Sri merupakan Dewa yang sakti, yang dianggap Dewi Padi oleh masyarakat Jawa. Pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri berkait dengan adanya kehidupan masyarakat pada waktu itu yang tandus. Maka pemujaan terhadap Dewa Wisnu dan Dewi Sri dimaksudkan untuk mendatangkan berkah, kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara arsitektural, candi ini memiliki keunikan daripada candi yang lain di kawasan Prambanan. Keunikannya yaitu berupa penataannya yang memusat ke belakang. Hal ini tampak tidak lazim, karena pada umumnya penataan candi periode Jawa Tengah tersifat memusat ke tengah topi candi Prambanan dan candi Tewu. Penataannya yang memusat ke belakang juga dijumpai pada situs candi hijau, yang letaknya tak jauh dari candi barong. Candi barong terbagi menjadi tiga halaman, yaitu halaman satu yang terdapat dua buah candi, kemudian halaman dua dan tiga yang tidak memiliki bangunan. Hanya di sisi timur terdapat pagar terluar yang pada saat ditemukan dalam kondisi terkubur tanah. Bangunan utama candi ini berupa dua buah candi di teras satu. Dua buah candi ini memiliki ukuran yang sama, yaitu 8,18 x 8,18 meter dengan tinggi 9,5 meter. Upaya pemugaran candi barong telah dilakukan sejak tahun 1987 dengan diawali sebuah pemugaran di sisi utara candi. Pada saat pembongkaran di sisi utara candi ditemukan bahwa di bawah candi terkubur sembilan kotak bujur sangkat yang merupakan gambaran dari Wastu Urusa Mandala menurut Stella Kramris kotak yang terletak di tengah merupakan tempat berpusatnya potensi gaib yang menguasai alam semesta. Sedangkan 8 kotak lainnya merupakan penjelmahan Dewa Mataan. Kedua candi induk baru selesai dipugar pada tahun 1992 yang kemudian dilakukan pemugaran pada bagian talut dan pagat. Selama pemugaran tersebut telah ditemukan penemuan benda-benda arkeologis diantaranya Arca Dewa Wisnu sebanyak dua buah dan Arca Dewi Sri sebanyak dua buah. dan dua buah Arca yang sepertinya belum selesai dibuat serta satu buah Arca Ganesha. Selain itu juga ditemukan kotak-kotak pipih yang terbuat dari batu andesit dan batu putih. Di dalam salah satu peripih ini ditemukan lembaran-lembaran tipis yang terbuat dari perak dan emas. Lembaran emas di atasnya terdapat goresan sebuah tulisan tetapi sudah tidak dapat dibaca. Selain itu juga telah ditemukan benda-benda perabot rumah tangga seperti mangkuk keramik, guci, mata kapak, serta sendok. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam kembali biasa, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!